Selamat berjumpa, minggu ini kita akan membahas pokok bahasan ke-7, yaitu tentang strategi distribusi. Untuk itu, Anda diharapkan mempelajari modul terkait yaitu modul 8 dari BMP Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Kompetensi umum yang perlu Anda kuasai setelah mempelajari pokok bahasan ke-7 ini adalah diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang strategi distribusi dengan tepat. Sedangkan kompetensi khusus yang harus Anda kuasai dari inisiasi ini antara lain diharapkan mampu menjelaskan deskripsi saluran distribusi, kemudian menjelaskan alasan penggunaan perantara, menjelaskan fungsi dan alur di saluran, menjelaskan jenis saluran distribusi, menjelaskan alternatif saluran untuk barang konsumen dan industrial, dan menjelaskan intensitas cakupan pasar atau tingkatan distribusi di antara pengecer. Tetaplah aktif berpartisipasi dalam tutorial online. Selamat belajar dan selalu semangat!